Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan hari ini di program kejuang justru malah ketika mendekati pemilu di 2024 Kita temukan di lapangan itu pada indikasi Ada patutnya kami juga bahwa ini ada penyalahgunakan terhadap program anggaran negara Apapun sebutannya itu, ini pengambur-amburkan uang Sedang kita semua tahu, BAD sejauh-jauh hari ini lagi turun Pak Kalau ini diambur-amburkan atau untuk kepentingan beberapa orang Untuk kepentingan golongan tertentu, kita naib lah Bagaimana pemilu ini akan menjadi jujur dan adil ketika di tengah jalan saja Sudah ada orang yang membegal demokrasi yang ada di Ziduaco Bisa dicontohkan pelanggaran seperti apa ini? Memang patut juga ya, karena ini harus ada pemuntikan Kenapa? Program ini memang belum mencaitkan sama pemerintah Dari itu kami mencegah, karena ada indikasi bahwa program ini disalahgunakan oleh beberapa orang golongan tadi Dengan inisial-inisial, bahkan ada nama calon ya Kami juga ini, ada calon di salah satu partai Itu ketua kelompoknya itu di samping atau depannya ini ada indikasi nama calon Atau kode-kode tertentu yang kita temukan di wilayah Kecamanan Situarco Pak Artinya program Purnaik digunakan untuk kendaraan politik begitu? Bisa jadi itu, ini yang kami juga Dan syarat kepentingan dengan itu Nah, kami sebagai warga Ziduaco, lain yang Ziduaco Sehingga sering ngilingo pemerintah atau bupati segera Jangan sampai dengan permasalahan kurma ini Ya kan? Berkelanjut kepada rana hukum Kenapa rana hukum? Akan nanti terusuri siapa ini? Yang punya kebijakan Saya berharap janganlah Kita masih sebagai masyarakat yang baik Kita mengingatkan kepada pemerintah Mengingatkan kepada anggota wakil kita Pak Ketua DPR, Pak Haji Usman Pimpinan kita yang juga kita kenal Bapak Haji Emir Ada Pak Kayan, ada Pak Bambang Rioko Ketua Komisi B Ketua Komisi-komisi yang lain Tolong ini didengar Ayo kita sama-sama mencegah Kalau ini telah digontorkan Dan ini timbul masalah di dalam masyarakat Tahu persis Rana hannya kemana Ya akhirnya rana hukum Jangan ya Jangan sampai Yang Anda ketahui berapa caleg yang menggunakan Purma sebagai kendaraan politik? Yang kita ketahui Akhirnya dugaan ya Ada hampir di semua dapil Hampir di semua dapil itu ada Jadi kita nggak mau melihat dari partai Satu partai ya Tapi ada beberapa partai politik yang ada Di sejarah ini Melalukan hal yang sama Dengan pola yang sama Tapi kode-kode yang berbeda Ya itu akan kami ucap Kalau memang pemerintah masih menggelontorkan Jangan main-main Ini anggaran negara Boleh Yang namanya pemerintah Atau Pak Bupati itu Memakai anggaran negara Karena apa? Beliau sudah terpilih Punya hak dan punya Kewajiban untuk Apa? Anggaran itu dipakai untuk apa? Tapi semua akan kembali Kepada yang namanya Pertanggung jawaban Ketika pertanggung jawaban itu salah Nah, kasihan Jangan sampai terjadi Betul lagi pilkada loh Pak Bupati Hati-hati Itu yang saya berikan ini Kami proses pencegahan aja Supaya program kurma yang sarat dengan Hal-hal yang tidak benar ini Tidak dilakukan atau tidak digontorkan Kalau mereka tetap menggelontorkan Ya apa-apa Akan kami buktikan bahwa ini salah Itu Kami kejar Ke aparatur hukum yang ada di Sidoarjo Yang pun ada di tanah air kita Itu Pak Tahap 1 Siap Tahap 1 ada Pak Dan kita ini kan sudah Ngobrol ya Ini Dibigitkan oleh Siden Atau dibagikan oleh Siden Saya persilahkan Itu waktu saya persilahkan Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Menyampaikan Tapi yaitu Kembali tentang teknis Itu sudah di ranahnya Eksekutif Di ranah kami Ada fungsi pengawasan Hal-hal yang menimbulkan sesuatu Dan baik Kamu wajib memanggil Ini bagian dari melengkapi Apa yang menjadi Pengawasan atau herring Kami dengan Pihak penyukup Dan bisa Hari ini Kalau hari ini gagal Berarti dia mengapaikan undangan kami Itu saja Saya kira Itu barangkali ada yang ingin menambahkan Dipersilukan Bu Nadia Bacalek nomor 4 dari Dampil Untuk MKM di Sibarjo ini Biar mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Perhatiannya ya dalam bentuk program itu Sesuai dengan 17 programnya Pak Bupati Yang ada di dalam FPCM Soal teknis Soal teknis ya Mungkin ada salah pemilaian Atau apa Ini nanti Coba nanti saya Komunikasikan dengan OPD Kalau OPD yang membawai tentang kurma adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Nanti akan kita Sehingga langsung Mudah-mudahan ke depan Program kurma ini Lebih baik Tidak ada penyalahgunaan Tidak ada penyelewengan Program ini bagus Kedepan harus Saya aspirasi Bapak-bapak Dari Aliansi Peduli Pemilu Ini saya terima Kita terima Kita tampung Tambah Dan kita tidak Begitu Saya kira itu Mungkin ada tambahan dari Pak Sejarim Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari PD Perjuangan Merdeka Terima kasih Penyampaian dari Pak Romi Dan Pak Anang Terkait teknis Teknis penyaluran Atau Penyampaian Perkemburma oleh Pemerintah Bapak Tadj Dimana ada Hal yang Tanda kutip Penyalahgunaan Seperti itu Penyalahgunaan Dan itu Menjadi PR kami Kami tidak Sekedar tidak Berkomen Di beberapa grup Tetapi Di bagian dari Aspirasi Dan kebetulan Hari ini Kami mengundang Kintop Beserta Tim teknisnya Apa itu namanya Kita datangkan Atas dasar Atas dasar Masukan Atau aspirasi Pajen dengan semuanya Saya juga gerak Desa saya dimasuki Juga loh Biarpun Tanda kutip Siasatul muluknya Pinter Dan itu Bagus Bukan kami Aja yang Ibaratnya Gak 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 bisa menerima Demokrasi Dengan cara Seperti itu Bukan kami Orang benar Semuanya Bukan Tapi hal-hal yang Menimbulkan dampak Itu juga bagian dari Pekerjaan kita Aspirasi Pajen dengan Pekerjaan kita Bagaimana Lebih baik Kalau disitu Menimbulkan keresahan Menimbulkan Kecemburuan sosial Apa dampaknya Dari awal Maaf Dari fraksi Pd Perjuangan Kami menolak Atas dasar itu Apakah nanti Tidak dipolitisasi Seperti itu Dan syukur-syukur Naipan Jenengan Bisa menyampaikan Seperti ini Bagian dari Fungsi pengawasan kami Nanti akan kami Panggil Hal-hal yang Kaitannya Menimbulkan dampak Jangan diteruskan Kalau pencairan teknis Mas Dari sini ya Pencairan Atau kegiatan Realisasi program Itu Urusan eksekutif Di program Atau di Pembahasannya Di Kebijakannya Dengan kami Tapi hal-hal yang Sifatnya teknis Konfirmasinya Salah Kalau ke kami Tapi fungsi pengawasan kami Bisa masuk disitu Kalau Hal yang baik Menimbulkan sesuatu Keresahan Yang perlu diluluskan Kan mendingiling Sebelum nanti Ke ranah Blah-blah-blah Ke lainnya Kan seperti itu Kami tanggap Dan kami juga Menjaga Para bacal-bacal Kalau selalu Disini ada bacala Kadang-bunadiyah Kepuman yang ngacau Ini bacala Hari Tono Hari Tono Selaku apa Hari Tono Selaku apa Partai Buru Dari partai politik Semua punya Hal demokrasi Sama Sama Kalau hal seperti itu Memang ya Harus menjadi Evaluasi bersama Evaluasi Ayo giling Oh ini Sempurang api Kalau disusupi Seng api Ya Tono Tidak apa-apa Oh program ini Ditingkatkan Kau mau Nanggonekono Menambahkan Sesuatu yang Lebih bermanfaat Memberikan solusi Bagian dari masukan Karena program ini Kurang populer Jala Merti Hanya Dizidharjo Dua tahun ini Kan Dua tahun ini Tidak apa-apa Tidak apa-apa Terima kasih.